Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian takut siapa pada kali ini kita akan membahas bocoran postingan sosial media resmi Marvel Feature Fight yang sempat heboh di forum-forum pada saat ini guys. Dan sebenarnya postingan itu tuh udah dari kemarin ya dan hebohnya juga sebenarnya udah dari kemarin juga gitu dan gue baru sempat ngebahas sekarang ini guys. Nah guys, jadi official resmi dari sosial media Marvel Feature Fight itu tuh mereka membuat postingan yang membuat heboh di forum dan juga player-player MFF gitu. Karena mereka itu tuh nge-posting yang di luar dugaan banget dengan caption agents, are you prepared for the next epic quiz gitu kan di sosial media seperti Facebook ataupun Twitter gitu kan dan juga Instagram gitu. Nah, mereka tuh nge-posting itu tuh nggak lama sesudahnya, kayak langsung ke-take down gitu. Dan beberapa player tuh sempat mengabadikan momen di mana mereka udah posting tersebut kan. Jadinya lu tuh kalau mau nyari postingan ini tuh kayak nggak ketemu gitu loh, di mana-mana tuh nggak ketemu karena memang mereka take down gue tuh nggak ngerti ya. Ini tuh memang tujuannya tuh buat apa gue bener-bener nggak paham sih. Ya kan kalau mau posting tertentu itu, ya kan, apalagi kan semacam kayak Marvel Feature Fight itu kan resmi banget ya. Harusnya sih mereka rencanakan dulu gitu kan. Ini tuh apakah memang disengaja atau nggak sengaja? Gue rasa sih ya hal yang nggak disengaja pun kenapa gitu bisa kayak yang semuanya gitu kan. Ini tuh bener-bener kayak yang lancar aja gitu. Itu pun ada di Facebook, di Twitter gitu kan. Kalau nggak sengaja ya mungkin di Facebook lah atau kayak apa gitu. Ini kayak di semua sosial media Marvel Feature Fight resmi gitu kan. Nah, ini tuh yang ngebuat hebohnya karena kan captionnya tentang apakah kita siap terhadap epic quiz terbaru gitu kan. Karena memang kalau dilihat tahun ini, itu tuh kayak nggak ada tambahan epic quiz gitu kan. Kalau yang terakhir kan itu adalah Eternals Epic Quiz kan. Nah, tahun ini tuh kayak belum ada epic quiz. Biasanya sih setiap tahun tuh ada gitu. Nah, kalau ditanya apakah kita siap atau nggak, gue pribadi sih belum siap. Pertama dari gold. Udah jelas sih goldnya tuh bakalan abis banyak banget ya. Dan kedua juga material sih. Material gue kayak CCF itu tuh ya belum siap juga gitu. Nah, parahnya juga kalau dari setiap epic quiz gitu ya. Dari setiap epic quiz yang gue lihat nih. Dari tahun ke tahun, itu tuh mengikuti material yang ada pada tahun itu. Misalkan tahun di mana CCF itu ada gitu. Nah, CCF itu ada ya dibutuhkan juga gitu materialnya. Nah, yang gue takutkan adalah di tahun ini. Kalau misalkun ada gitu ya. Misalkun ada epic quiz, itu tuh dibutuhkan material tier 4. Ya kan, karena ya kita lihat sih dari tahun-tahun lalu gitu ya. Dari epic quiz yang sebelumnya, itu tuh memang membutuhkan material itu gitu. Material terbaru gitu yang ada pada saat ini gitu. Yang dibutuhkan. Gue takutnya hanya jadi persyaratan. Tentu ya gue kayak yang nggak siap aja sih. Karena kan ya walaupun material gue tier 4-nya banyak. Tapi ya gue masih membutuhkan untuk tier 4 karakter yang ada pada saat ini gitu. Jadi gue belum siap buat tier 4 karakter dari epic quiz. Nantinya kalau misalkan dibutuhkan gitu kan. Nah guys, apakah memang nantinya bakalan ada epic quiz? Tentu sih kayaknya iya. Karena memang kan kalau misalkan mereka mau melanjutkan konten dari Marvel Future Fight. Harusnya kayak gitu gitu. Biar manjang Marvel Future Fight-nya juga kan. Karena ya kalau misalkan nggak diterusin ya mau kayak gimana gitu. Walaupun sebenarnya sih kreatif bisa aja gitu. Banyak yang lain tapi tetep aja salah satu kategori Marvel Future Fight yang kontennya terbesar itu di epic quiz memang gitu kan. Dan menurut kalian tuh seharusnya apa sih gitu kan. Yang mereka itu tampilkan epic quiz terbaru gitu. Yang harus mereka hadirkan menurut kalian gitu. Nah kalau misalnya kalau dilihat dari update pada kali ini dan captionnya juga mereka itu mereka tampilkan pada X-Men gitu ya. Mungkin apakah X-Men gitu ya. Secara kan kalau X-Men itu pertama ya. Kalau misalkan dari Mutant sih baru dua ya. Baru dua yaitu adalah X-Men original yaitu dan juga si Deadpool ini gitu kan. Dan selebihnya sih belum ada X-Men lagi gitu. Baru dua ini. Ya kalau misalkan X-Men itu dari Mutant apa gitu gue kurang tahu pasti ya. Jadinya gue juga kurang tahu sih kalau misalkan masalah-masalah karakter-karakter gitu. Ya kan. Nah kalau dari Spider-Verse gitu ya kayaknya sih udah banyak Spider-Man ya kan. Spider-Verse kayak gitu yang udah masuk karakter gitu. Dan itu pun nggak ada di semisal Epic Quest gitu kan. Kayak semacam mungkin null, gore itu udah ada semua gitu kan. Tanpa harus kita nyelesaikan di Epic Quest gitu. Nah Epic Quest-nya mungkin ya karakter Mutant ya kayaknya ya. Tapi apakah nanti Mutant bakalan dihadirkannya pada update tambahan nanti? Gue rasa sih enggak. Karena kenapa? Karena Epic Quest itu tuh salah satu update terbesar juga. Kalau misalkan ditampilkan di Mutant itu tuh kayak kurang cocok. Karena cocoknya itu Epic Quest itu ya dihadirkannya ya pas di awal update gitu kan. Di awal update. Nanti kita lihat aja Mutant itu kayak apa. Tapi yang jelas gue sih lebih yakin Mutant-nya bukan Epic Quest ya. Mungkin kalau awal Januari bisa jadi gitu kan. Awal Januari, update Januari nanti. Cuman kalau misalkan untuk Mutant-nya dan tambahan update-nya mungkin kalau misalkan nanti ada. Ya itu bukan Epic Quest. Cuman kita lihat aja. Apakah memang ini tuh tanda-tanda persiapan kita untuk hadirnya Epic Quest terbaru gitu kan. Ataupun memang cuma gimmick doang gitu. Karena emang gak sengaja. Ataupun emang cuma nyari sensasi doang. Netmarble 2 kurang gak pasti. Tapi kita lihat aja nanti kita. Ya seenggaknya dengan adanya postingan ini kita siap-siap juga ya kan. Jadi jangan terlalu boros-boros juga lah dengan material-material yang ada gitu ya. Jadi ya kita tetap stay aja sih dengan apa yang ada update nanti gitu guys. Oke guys semuanya ini dulu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam. Sub indo by broth3rmax